Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua di kesempatan kali ini saya akan coba memperlihatkan sebuah peralatan ya atau komponen listrik kembali yang sangat berguna di dalam suatu industri khususnya untuk memutus dan menyambung arus listrik atau tegangan listrik khususnya yang bertegangan tiga fasa di hadapan saya sudah ada sebuah pelak atau soket ya pelak power atau soket power yang dengan namanya adalah surface mounting soket nama produknya ya dari sebuah merek legran di sini ada dua ya sebenarnya jadi untuk soket yang ini adalah terlihat yang dengan kode 55258 sedangkan yang satunya triple 5238 nah keduanya adalah sama-sama dengan empat pin ya terdiri dari 3 pas untuk lainnya fase 1 fase 2 fase 3 dan satunya adalah untuk ground untuk groundingnya terlihat di sini 3 pas plus tanda ground dengan IP 44 ya jadi tahan untuk percikan air dan dengan kapasitas maksimum 32 ampere dengan tegangan 380 sampai 415 watt jadi soket ini ya teman-teman jadi untuk di dalam sebuah industri khususnya untuk memutus dan menyambung di dalam sebuah industri khususnya untuk memutuskan air di dalam sebuah industri khususnya di dalam sebuah industri khususnya dengan kemampuan ampere yang berbeda-beda ya ada yang contohnya 16 ampere dan di hadapan saya ini ada 32 ampere ini dari legran ada juga yang lima pin jadi untuk tiga fasanya dan satu neutral dan satu ground dan ini adalah yang empat pin ya teman-teman jadi sama antara soket kita sering menyebutnya bagaimana cowoknya dan ceweknya ya dan disini saya akan memperlihatkan ke teman-teman tentang soket ini bagaimana cara menyambungnya walaupun diantara teman-teman sudah banyak yang tahu ya semoga dengan video ini bisa memberi informasi lagi kepada ya teman-teman yang belum mengerti atau belum pernah ya dan ini soket yang ini ada tandanya obeng ini cukup ditekan dengan tes pen ataupun obeng lalu digeser nah jadi sangat mudah untuk membukanya ada beberapa soket yang mode apa modelnya masih pakai skrup ya atau semacam baut skrup jadi ada dua di kanan kiri biasanya sedangkan yang ini sangat mudah bisa langsung ditekan dan diputar nah disini terlihat ya ini untuk koneksi kabelnya yang dibawah ini adalah untuk ground ya kabel ground yang lebih besar ini ini yang tiga pin yang lain lebih kecil ukurannya ini lebih besar yang ground dan l1 untuk fasa satunya l2 lain keduanya fasa kedua l3 tiga fasa ketiga ya atau lain tiga jadi tiga fasa dan satu ground tidak ada netralnya dan untuk yang soket surface ini yang untuk permukaannya untuk yang ini ya teman-teman jadi bisa untuk posisi 5 derajat atau 25 derajat nah yang posisi jadi sekarang ini adalah posisi 25 derajat ya teman-teman jadi dari posisi ini nanti soketnya akan lebih renggang bisa juga untuk pemasangan yang lebih rapat ya yang lebih rapat yaitu 5 derajat kita lihat disini ada keterangannya dengan gambar dengan model yang seperti ini adalah 5 derajat sudutnya dan dengan model yang seperti ini adalah 25 derajat dan ini yang ini yang 5 derajat 5 derajat seperti ini ya dan jika 25 derajat maka ini di sebelah atas dan seperti ini ini adalah 25 derajat jadi menyesuaikan di lapangan untuk pemasangannya nah disini saya akan coba memperlihatkan ke teman-teman untuk pemasangan kabelnya jadi jika di lapangan akan sangat mudah ditemui untuk pemasangannya ya jadi harus bisa yang bawah adalah ground jadi sebelum dipasang kita masukkan dulu lalu masukkan covernya ini nah dan lalu dipasang urutannya terserah ya teman-teman jadi jika untuk ground dahulu bisa atau fasannya dulu bisa dan untuk fasanya 3 kabel yang lain itu di line 1, line 2, dan line 3 ini saya coba pasang untuk hitam di line 1 ini untuk kedalaman lubang ini kira-kira adalah 1 cm ya 1 cm lebih sedikit sekitar segini 1 cm bisa hitam abu-abu coklat warna ini menyesuaikan kabel di lapangan ya teman-teman jadi kadang ada yang warnanya merah kuning biru ataupun coklat kuning hitam nah sangat mudah jadi seperti ini tinggal ini dimasukkan tinggal diputar ya ini akan ngelock akan ngunci nah sudah kencang ya teman-teman disini ada karetnya jadi untuk menghindari air bisa masuk dan untuk yang soket satunya pun sama ya jadi di groundnya kita masukkan ke ground kabel ground dan fasanya 1, 2, 3 untuk pemasangannya bisa dilubangi dahulu untuk ini kita bisa memakai lubang yang lebih besar ataupun yang lebih kecil dan dengan posisi yang sebelah mana yang kita akan inginkan dengan sudutnya yang tadi yang 25 ataupun 5 derajat oke mungkin sama ya teman-teman jadi saya tidak akan connect ke kabelnya saya coba langsung tutup saja jadi ada 4 buah skrup ya di pojok atas-bawah nah jadi ini bisa di lock dan untuk koneksinya ini ada tandanya ya untuk locknya jadi tidak geser untuk posisi ground juga menandakan ground di bawah dan ini ada pengunci untuk tutupnya jadi lebih kencang ya di belakangnya ada ukuran untuk diameternya ya teman-teman maksud saya untuk jaraknya jarak lubang jika akan dipasang di dinding ataupun di permukaan ya tinggal untuk ukuran lubangnya jaraknya 90 mili 9 cm dan disini ada lubang juga jika nanti kabelnya akan masuk dari sini bisa dilepas di lubangin disini oke teman-teman mungkin cukup sekian video tentang soket 3 fase ini semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua bagi yang belum subscribe bisa subscribe ya untuk mendukung channel ini agar bisa lebih bermanfaat sampaikan kritik dan saran agar bisa lebih baik jika ada kesalahan bisa saya perbaiki oke terima kasih teman-teman sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax